Intro Assalamualaikum sahabat salihah Saya Dia Gayatri Seorang makeup artist Kali ini saya akan berbagi tips Untuk kalian semua Tentang makeup Untuk acara-acara yang formal Step yang pertama Kita pakaikan primer Atau base makeup Primer ini nanti fungsinya Supaya foundation kamu Merekat dengan Bagus di kulit wajah Yang paling penting Sebelum kamu bermakeup Perhatikan dulu jelis kulitnya Supaya tidak salah Memilih kosmetik Setelah primer selesai Saya akan pakaikan foundation Jangan lupa di bawah mata Sekarang kita Pakaikan contouring Ya contouring ini Fungsinya untuk menonjolkan Bagian wajah ya Yang seperti hidung Di bawah tulang pipi tepatnya Jadi supaya lebih kelihatan Tulangnya Selanjutnya adalah Ini loose powder Loose powder ini Fungsinya untuk Mengunci si foundation itu Supaya dia merekat Bagus ke kulit kita Saya lebih sarankan Ambil yang translucent Atau yang transparan Jadi dia tidak mempengaruhi Foundation yang kita pake Warna foundation yang kita pake Jadi misalnya kulitnya gelap Atau foundationnya gelap Dia pun ikut gitu ya Jadi tidak mempengaruhi hasilnya Lalu kita Sekarang ke bagian mata Saya akan pakekan eye shadow Untuk eye shadow Saya tidak mau terlalu banyak Permainan warna Karena dia matanya juga udah bagus Maunya lebih natural aja Selanjutnya saya mau pakein Ini eyeliner gel Eyeliner sendiri itu macem-macem Jadi ada yang ini Yang saya pake Itu namanya eyeliner gel Kemudian ada lagi yang Liquid eyeliner Dia bentuknya cair Dan ada lagi yang Ini pensil Tapi kalo yang misalnya pemula Masih takut-takut Kalian boleh pake yang pensil Karena lebih aman Oke next Ini adalah bulu mata Kita kasih lem dulu Kita berikan lem dulu Di bulu mata palsunya Kemudian di pertumbuhan bulu mata aslinya Oke supaya dia gak gampang lepas Untuk di bawah matanya Kita cukup memakai mascara aja Next adalah Kita akan membuat alis Untuk membentuk alis Jadi ukurannya adalah Untuk pangkalnya Kita sejajar dengan Ceping hidung seperti ini Ini untuk pangkalnya Kemudian titik tertingginya adalah Di korneia mata Yang paling pinggir Nah ini adalah titik tertingginya disini Kemudian untuk mengukur Panjang alisnya Dari tengah hidung Kita tarik ke sudut mata luar Disini adalah Panjang alis Oke kalo kalian mau Lebih keliatan alami Kalian bisa pake brow mascara Yang warnanya lebih Coklat muda Jadi kita sisir alisnya Selanjutnya ada blush on Untuk pemilihan warna blush on Itu biasanya lebih cenderung Ke warna-warna yang pink Atau turunannya pink sampai ke marun Atau warna-warna yang peach Sampai ke orange atau coklat ya Jadi ini kita pasang tepat di tulang pipinya Ini saya tambahkan highlighter Untuk di bagian-bagian tertingginya Seperti yang disini Tulang tertinggi Dan memberi kesan glowing Terakhir kita akan memakaikan lipstick Jadi sebelumnya pake lipstick Kita bentuk dulu Dengan lip liner Oke sahabat salihan Nah ini dia tadi tutorial Untuk makeup Yang bisa kalian lakukan sendiri Kalo kalian ingin pergi ke acara-acara resmi Atau acara pernikahan Untuk wisuda pun bisa Nah untuk hijabnya Kalo kalian ingin divariasikan Kita bisa tarik Ikat ke belakang Seperti ini Atau bisa juga Kita buat seperti ini Nah sahabat salihan Itu tadi tutorial makeup dari aku Semoga bisa Di aplikasikan sendiri di rumah Bagaimana sahabat salihan Nah cukup mudah bukan Untuk bermakeup ke acara formal Oh iya Sahabat salihan Selain pandai untuk merias wajah Wanitanya memiliki nama lengkap Dia Novita Eka Santi ini Juga mempunyai suatu kegiatan mulia Untuk para tenaga kerja wanita Atau TKW di Singapura Semenjak hijrah ke Singapura Tiga tahun belakangan ini Dia telah menirikan Miss Singapura Indonesia Sebuah ajang kecantikan Untuk para TKW yang ada di Singapura Sebenarnya pertama itu Saya disana tidak langsung Mendirikan ya Jadi kayak kenalan dulu Dengan teman-teman di Indonesia itu Seperti apa sih kegiatan mereka Kalau libur Kebanyakan kan Kalau tenaga kerja Setiap hari Minggu itu libur gitu ya Dan disitu Ada beberapa juga yang mengadakan kegiatan Kayak fashion show gitu Jadi awalnya disana saya buat workshop Karena saya lihat banyak Dari TKW ini yang berminat Menjadi makeup artist gitu ya Jadi kalau hari Minggu Mereka latihan gitu Makeup Lalu disitu saya buat workshop Setelah workshop kedua saya Baru terpikir untuk membentuk Yang namanya Miss Singapura Indonesia ini Miss Singapura Indonesia ini Jadi kita pertama ada audisi Audisi jadi beberapa Mereka mendaftar Kemudian beberapa yang terpilih Lalu mengikuti pelatihan selama 6 bulan Pelatihannya itu Di antaranya ada make up Kemudian ada Tari tradisional Indonesia Ada belajar tentang kebudayaan Indonesia juga Terus belajar catwalk Macam-macam sih Kegiatan ini tidak selalu berjalan mulus Untuk kesulitan yang dirasakan dia selama ini Adalah kadang tidak semua majikan dari TKW Memberi izin dengan mudah Untuk kegiatan yang harus dilakukan Jadi bisa menghambat rangkaian acara Miss Singapura Indonesia Tapi hal tersebut tidak menyuruhkan semangat dia Untuk mempromosikan kebudayaan Indonesia melalui ajang ini Karena nantinya pemenang dari Miss Singapura Indonesia Wajib mempromosikan kebudayaan Indonesia Harapan dari dia Tentunya Miss Singapura Indonesia ini menjadi sebuah wadah yang besar Dan bukan hanya memilih ambasador Tapi kegiatan ini juga sebagai bekal bermanfaat Untuk para TKW Indonesia Kita punya satu sekolah Satu sekolah khusus untuk BMI Untuk TKW Jadi sekolah yang gratis Di situ mengajarkan banyak-banyak skill Seperti make up Macam-macamnya Menjahit dan segala macam di situ Dan sekolah itu akan bermanfaat Ketika nanti mereka kembali ke Indonesia Jadi supaya mereka punya usaha sendiri Dan tidak bekerja jauh lagi dari keluarga Setelah ini akan ada ustad kembar yang sudah siap Untuk menjawab pertanyaan sahabat saliha di rumah Jadi jangan kemana-mana Nah kalau yang mau menikah Bukan nikah namanya Kalau tidak ada halangan dan rintangan Oh iya Bukan nikah namanya Kalau tidak ada ujian dan cobaan Pasti akan ada Kenapa? Karena setan paling tidak mau ada Dua insan bersatu dalam ikatan tali Allah